Pemirsa, mulai hari ini, jemaah haji yang berangkat dari Indonesia sudah langsung mendarat di Bandara King Abdul Ajis Jeddah, Arab Saudi. Jumlah jemaah haji yang sudah berada di kota Mekah semakin bertambah dengan kedatangan rombongan yang mendarat di Bandara Jeddah. Sepanjang hari ini, sudah lebih dari 3.800 calon haji Indonesia yang tiba melalui Jeddah dalam 10 kelompok terbang. Mereka mendarat di Bandara King Abdul Ajis Jeddah dan akan langsung menuju penginapan di kota Mekah. Hingga kini secara total sudah ada 273 kloter dari Indonesia yang memasuki Arab Saudi melalui Madinah dan juga Jeddah. Jemaah haji Indonesia yang tiba melalui kota Jeddah diminta untuk sudah berbusana ikhrom saat berangkat dari tanah air. Imbawan tersebut diterbitkan untuk menghemat waktu transit bagi jemaah di Bandara King Abdul Ajis Jeddah. Pemirsa kami mengajak Anda ke kota Mekah Al-Mukaromah. Kita terhubung dengan Nurman Solihin, reporter TV One yang memantau jalannya ibadah haji tahun ini. Assalamualaikum Nurman. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji terkini di Mekah Arab Saudi? Waalaikumsalam. Aditya Nubroho dapat saya kabarkan dari kota Mekah Arab Saudi bahwa hari ini pada 16 hari operasional pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 jemaah haji kita yang sudah tiba di kota Mekah berjumlah 45.354 jemaah yang sudah tiba di kota Mekah. dimana dari 45.354 jamaah yang tiba di Kota Mekah terbagi menjadi 119 kloter. Hari ini jamaah hadiah kita yang berangkat di tanah air akan berdarah di Bandara King Apuadis, di Kota Tindang Jawa, di jamaah kita yang tiba di Bandara King Apuadis, akan lanjut menuju hotel yang sudah disiapkan oleh Panitia Penanggara Ibadah Haji tahun 2023. Nugroho bahwa hari ini memang Kota Mekah sudah dipadatkan oleh jamaah haji seluruh dunia, tak terkecuali dari jamaah haji Indonesia, dimana jamaah haji kita hari ini sudah terus berdatangan masuk ke Kota Mekah. Lalu bagaimana penanganan pemiru menjamaah kita? Karena jamaah kita yang hadir atau yang sudah tiba di Kota Mekah sudah cukup banyak, kurang lebih 45.000 tadi. Nah hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Saksi Pemiru Menjamaah. Misalkan ini akan dijelaskan mengenai atas sistem pemiru menjamaah juga di Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah punya protab tentang perlindungan jamaah kita yang ada di Anap Sobbi. Kita mulai dari kedatangan para jamaah, baik itu kedatangan dari Bandara Jeddah, maupun kedatangan dari hotel-hotel yang ada di Madinah. Perjalanan jamaah itu menggunakan bis, jadi pergerakan bis itu terus kita pantau, terus kita tracking, baik itu melalui bravo yang bisa menembus tiga daerah kerja, daerah kerja Mekah, daerah kerja Madinah, daerah kerja Bandara. Melalui bravo inilah kita bisa memantau pergerakan dan perjalanan para jamaah kita. Untuk himbawan bagi jamaah yang akan keluar dari hotel, kita mengingatkan sudah padat Kota Mekah. Nah, kita ingatkan kepada para jamaah, kalau ingin keluar hotel, jangan sendiri-sendiri. Keluarlah berkelompok. Keluarlah berkelompok. Ini tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita ingini. Dalam hal ini mungkin ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, kalau dia melihat kita berkelompok, niatnya itu akan dia urungkan. Yang kedua, jangan membawa barang-barang yang bisa memancing orang lain untuk berbuat kejahatan. Dari seksi linjam sendiri sudah memberi himbawan ke sektor-sektor? Jadi kita di setiap sektor itu, kita tempatkan dua linjam. Dua linjam inilah yang terus memantau pergerakan atau kenyamanan dari para jamaah yang ada di sektornya. Sedangkan kita yang ada di Dakar itu ada tim namanya tim siper, sisir koper. Gunanya apa? Ketika pergerakan dari Madinah, ada umpamanya koper yang tertinggal. Kita sisir mulai dari hotel yang dia tempati di Madinah, sampai dia tempat yang ada di sektor yang dia tempati. Kita sisir. Penyisiran ini melibatkan dua Dakar. Dakar Madinah, juga Dakar Mekah. Jadi maksipalkan yang sudah ada dalam artian linjam yang ada di sektor. Harus menyisir semua hotel, terutama yang ditinggalkan jamaah yang ada di Madinah. Sisir mulai dari lantai atas sampai pada lobi. Harus disisir. Ya. Ya, Nugroho. Bapak, saya kabarkan itulah tadi wawancara saya dengan kasih linjam. Bapak Rizal Kani yang menjelaskan bahwa bagi jamaah yang akan keluar hotel, harap tidak sendiri. Dan bagi jamaah yang keluar hotel, diminta tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu membawa barang-barang yang cukup memberi perhatian di luar. Nugroho. Baik Nurman, sampai di hari ke-16 ini bagaimana dengan kondisi kesehatan para jamaah kita? Ya, Nugroho. Haji yang mempunyai komorbi terus dipantau oleh para dokter atau para layanan kesehatan agar jamaah bisa dipastikan bisa dapat mengikuti kegiatan ibadah dengan baik. Nugroho. Nanti dokter yang mendampingi jamaah di kloter ataupun di sektor terus berkoordinasi dengan dokter yang ada di klinik kesehatan haji Indonesia di kota Mekah. Nugroho. Baik, terima kasih Nurman Solihin mengabarkan langsung dari Mekah Arab Saudi. Selamat kembali bertugas dan selamat menjalankan ibadah haji di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik masih akan kami hadirkan usaha jeda, tetaplah di panggilan Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kholifah dari Embarkasi Surabaya. Terima kasih kepada TV One yang telah meliput ini. Ucapan saya semoga salam buat semua keluarga, terutama anak-anak saya, saudara-saudara saya, juga teman-teman semuanya yang telah men-support kami berupa doa. Semoga saya selamat di sana dalam keadaan sehat walafiat, berangkat sehat, pulang sehat dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa beribadah di sana dengan nyaman, sehat, dan lancar. Terima kasih.